Kenapa ini seolah-olah ada Ralat ini Pak keputusan Karena di hari minggu yang lalu Kita tuh udah kaget nih tiba-tiba PKS mengajukan Sohibul Iman Tapi di hari selesai Tiba-tiba Anis Sohibul Iman Jadi benar memang ya ada kondisi itu Tapi tidak benar kalau itu adalah Ralat. Ketika PKS mencalonkan Pak Sohibul Iman sebagai Wakil Gubernur Ya berarti tinggal reka-reka ambil aja Pak Anis Kita kan juga mendengar informasinya bahwa Kemarin juga PKS sempat Mau ditarik-tarik oleh Kualitas Indonesia Maju dengan Tawarannya adalah kursi menteri Kalau memang informasi itu memang Betul gitu. Apa yang melatar belakangnya PKS akhirnya tetap ya Tidak mengusung calonnya KIM Nanti di Jakarta. Melainkan tetap Pak Anis Apakah memang ini adalah Tawaran yang betul-betul Untuk memberi manfaat bagi PKS Atau malah menjadi jebakan Bagi PKS. Rituan Kamil dan Kaisang. Ini gimana PKS melihat jika misalnya Nanti akhirnya Memang Dua nama ini bisa diduetkan Untuk menjadi lawan Anis dan Sohibul Iman Ya enggak apa-apa Malah asik gitu Sahabat Komasetkom bertemu lagi bersama saya Tata Guritno Saya Vitorio Di acara kelas wahidkompas.com Gas pol ngobrol gas pasti Nampol Nampol Ini Kita dimana tang Lagatandang Lagatandang Uwe 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 Pak Hidayat Nur Wahid Selamat datang rekan-rekan semuanya Terima kasih sudah diterima Pak Selamat sore Pak Hidayat Pak Kita mau langsung Ngegas ini Pak Soal Lagi rame ini PKS Soal Pilkada Jakarta ini Pak Nah Aku mau tanya ini Pak Pertanyaan yang pertama adalah Kenapa ini seolah-olah ada Ralat ini Pak Keputusan Karena di hari minggu Yang lalu Kita udah Udah kaget nih Tiba-tiba PKS mengajukan Soibul Iman Tapi di hari selesai Tiba-tiba Anis Soibul Iman Nah ini Padahal Pak Saiku Presiden PKS Itu mengatakan Rapatnya itu Di hari Kamis Artinya kan sebenarnya Jajan keputusannya sudah Di hari Kamis Anis Soibul Tapi kenapa di hari minggu Kayaknya pengumumannya Soibul dulu Ini apa nih Pak Ya Jadi Benar memang ya Ada kondisi itu Tapi tidak benar Kalau itu Itu adalah Ralat Oke Karena Kalau Anda Perhatikan penyataan Pak Mabruri Yang menyampaikan Pengumuman itu Sebenarnya siah hari Sabtu malah Oke Bukan hanya hari minggu Hari Sabtu Sudah disampaikan Jadi beliau menyampaikan Bahwa itu kreasi Anak-anak muda Untuk sekaligus juga Mengetahui Bagaimana Kira-kira respon Kalau itu yang dimunculkan Oke Beliau sudah tahu Tentang keputusan Lembaga tertinggi partai Di bawah justru Namanya DPTP DPTP itu Dewan Pimpinan Tinggal Pusat Anggotanya Ketua Majusuro Empat wakil ketua Majusuro Presiden partai Ketua Dewan Syariah partai Dan ketua Majis Pertimbangan partai Itu Pimpinan Tertinggi Partai Ada disitu Ini melaksanakan Mandat dari Majusuro Jadi Majusuro Sudah memberikan Mandat kepada DPTP Untuk memutuskan Terkait dengan Cagu Dan seterusnya Kami memang sudah rapat Pada hari Kamis itu Dan saya tentu ada disana Dan memang Rapat itu Merespon Apa yang sudah Diusulkan oleh DPW PKS Jakarta Sejak tanggal 25 Mei Tahun 2024 Dan kami mendengarkan Masukan dari Banyaku Termasuk Dari komunitas Non-Muslim Karena Itu hari Kamis ya Kita rapat Hari Rabu itu Dari kawan-kawan Dari Hagai Hagai itu Himpunan Warga Gereja Indonesia Oke Salah satu pimpinannya Adalah Pendeta Siphat Supit Mereka datang Ke kantor PKS Menemui Pak Sehu Presiden PKS Dan menyampaikan Tentang aspirasi Hagai Himpunan Warga Gereja Indonesia itu Agar PKS Mencalonkan kembali Pak Anies Sebagai calon Gubernur Itu hari Rabu Hari Kamis Kami rapat Banyak Masukan tentu saja Selain dari Hagai Ada komunitas Ada komunitas Para Ustazah Ada komunitas Orang Islam Komunitas Bahkan Pemuda Panjasila Jadi Nah itu kami Kami kemudian rapat Mendengarkan Skenfrasi Terutama juga Dari tadi Usulan dari DPW PKS Jakarta Jadi tanggal 25 Mei Sudah mereka usulkan Dan kami kemudian Mendengar aspirasi Dari banyak pihak Dan kemudian tanggal 20 Juni Kami putuskan Keputusan itu Sudah disampaikan kepada Pak Anies Tanggal 20 Juni Malam Oh malamnya langsung Sudah disampaikan kepada Pak Anies Dan kemudian Itu diketahui semua oleh Pak Mabruri Tapi memang beliau Beliau berjiwa muda Sekalipun Tidak lagi sangat muda Yes Mau agak entertain Dikit Dan dia juga wartawan Dia ngerti lah Bagi wartawan ini Sukanya yang kayak apa Sukanya berita yang bombastis Dan munculnya Pak Sriwilman Kan sangat bombastis Dan memang kemudian Menjadi pusat perhatian Lebih dari Jangkauan berita Lebih dari 70 juta Dan menjadi pembicaraan Di mana-mana Dan semua orang akhirnya Kemudian Ketanya ini Memang siapa Sukanya beriman Oh mulai kepo Dan kemudian Ternyata Ini gak kaleng-kaleng Pendidikannya saja Setelah IPB Kemudian melanjutkan Ke Jepang S1, S2, dan S3 di Jepang Wah ini kan Sangat Menjanjikan Apalagi kalau bicara Jakarta sebagai Kota global Tentu pimpinan juga Harus mengglobal dong Bukan mengglobal Jukan jalan-jalan Tapi pernah memang Di sana Bukan hanya pernah Belajar serius Di negeri yang sangat maju Tentu kita Menyanyakan global Bukan global Ecek-ecek Global yang berkemajuan Dan ternyata Juga pengalaman beliau Kalau dalam kota Jakarta Beliau pernah menjadi Anggota DPR dari Jakarta Oh ya Pak Soeibul pernah ya Pak? Ya, dari Jakarta 2 Tahun 2009-2014 Beliau dari 2009-2013 Anggota DPR Dan bahkan beliau Wakil Ketua Komisi 11 Oh, itu berarti Sebelum Pak Soeibul Lahirnya jadi Presiden PKS 2015 Kemudian tahun 2013 Karena Apa namanya Pak Anies Wakil Ketua DPR Waktu itu Anies Matawak Beliau kan Kemudian jadi Presiden Partai Nah, Pak Soeibul Giman Dikuji oleh Partai Menggantikan Pak Anies Matawak Menjadi Wakil Ketua DPR RI Oh ya Nah, setelah itu Baru beliau menjadi Presiden Partai Jadi Dia ternyata Pak Soeibul Giman Nggak kaleng-kaleng ini Itu yang Pak Soeibul Giman Ke Senayan itu Yang habis Di Paramadina itu Apakah itu? Ya, beliau Sebelum Menjadi anggota DPR Beliau memang pernah menjadi Rektor Paraman Gina Setelah wafatnya Cak Nur Oh ya Jadi Ini juga menegaskan bahwa Ya Islam beliau Kalau Cak Nur Kita tahu Islamnya Islam antara Keindonesian Dan Keislaman itu Menyatu gitu loh Jadi ya Itulah Salah itu Daripada jati diri Pak Soeibul Giman Tapi artinya Saya masih belum Dapat jelas Jawabannya Artinya Kenapa Pertamanya Pak Soeibul Giman dulu Apakah memang ini Sengaja untuk memancing Keingin tahuan netizen Terhadap sosok Pak Soeibul Giman Yang dirasa Itu kreasinya Pak Mabruri Itu bahkan kan Beliau Beliau ngaku Belum dikonsultasikan Dengan Pak Presiden Ya Mungkin Sebagian anak muda Sukanya kayak gitu Kali Ya Pokoknya Manuver Bu Pokoknya MC kita di DPP-PKS Itu Pak Mabruri Agak entertain Dikit kan Memang kan Ini apa Pemain-pemain muda Pengennya gocek-gocek Iya Eh pada kegojek Gak salah Abis gocek Baru syuting langsung Ya PKS kan Memang pada waktu Pak Soeibul Menyampaikan pengumuman itu Kan menyebutkan Tanggal 20 Mei 20 Juni Sudah diputuskan Hari Kamis Sudah diputuskan Jadi Memang kami Mendudukkan Masalah Keputusan itu Bukan perawat Kan ada yang bilang Wah ini Kalau gak diram Netizen PKS jalan terus Iya Ada yang bilang gitu Gak banyak yang Ngomong kayak gitu Sekiranya cek ombak nih Kalau ternyata reaksinya jelek Baru Pak Anies keluar Reaksinya bagus Jalan terus Ternyata kan gak Keputusan sudah ada Kamis Sudah kamis Jadi kalaupun ada Kemudian kami umumkan Tanggal Pada saat Pembukaan Sekolah Kepemimpinan Partai itu Ya itulah momentum juga Karena saat itulah Pemimpinan PKS Anggota DPR DPRD PKS Sedang berkumpul Dan ini bagian daripada Pendidikan politik juga Pendidikan politik Kepada Pada Pada Anggota DPRD 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 Untuk kemudian Satu pihak Kita mendengar aspirasi Masyarakat Kita berani Buat keputusan Tapi kita juga Berani memberikan Koreksi Kalau ada yang Tidak Tepat Kalau ini dibiarkan Ya tadi Ada Ada beragam Kasus yang terjadi Ada yang kemudian Segera nangkap Sohibul Dipasangkan dengan Macem-macem Itu Berdampak kepada Menjauhkan Pak Anies Dengan PKS Ada juga Yang kemudian Dengan Cara itu Ingin menengelamkan PKS sekaligus Sebab ketika Pak Sohibul Dipasangkan dengan Yang lain Dan yang lain Tidak disukai Masyarakat Jakarta PKS ikut tidak disukai Ada juga itu Cara untuk kemudian Agar PKS itu Dibenci oleh Umatnya Dengan alasan PKS ini Dibesarkan oleh Warga Jakarta Dimenangkan Warga Jakarta Hanya karena Faktor Pak Anies Sekarang melupakan Pak Anies Ada juga kayak gitu Padahal PKS itu Bahkan tahun 2004 Ketika Pak Anies Masih kuliah di Amerika PKS itu sudah menang Di Jakarta loh Kemenangannya Spetakuler Pak Sekarang PKS menang 18% 2004 PKS menang berapa? 25% Tidak ada Pak Anies Jadi PKS menjadi Menang Iya oke lah Pasti Banyak pihak Berpengaruh Tapi kemudian Menjadikan sesatu-satu Variable Enggak lah Dan karenanya Kami segera Memutuskan Untuk Diumumkan Ini supaya Yang liar-liar Ini gak semakin liar Memecah belah Antara PKS dengan Pak Anies PKS dengan Dengan warga Jakarta Dan kita tidak ingin Sembanyakannya Sudahlah Kemudian warga Sudah kemudian Mendapatkan Entertainment Dalam bentuk Yang tadi itu Tapi kemudian Ya kami luruskan Luruskan bahwa Keputusan PKS Sudah diambil Sejak tanggal 20 Juni Hari Kamis Karena Pengumuman itu Tidak kaitannya dengan Apa namanya Seolah-olah PKS Meralat Nah Pak Ini juga yang menarik Kemudian Ada puzzle ini Dimana Sekjen Nasdem Hermawit Aslim Mengatakan bahwa Di hari Jumat Presiden PKS Dan Surya Paloh Ketemu Ini artinya kan Di rapatnya PKS Di hari Kamis Hari Jumat Bertemu Kemudian Pada awak media Pak Surya Paloh Mengaku Hari Sabtunya Ketemu sama Mas Anies Nah ini apakah Di balik Penentuan Anies dan Sohibul Iman ini Habis itu PKS Ketemu sama Pak Surya Paloh Di situ ada Apakah ada Kesepakatan juga Dengan Nasdem Akhirnya Oke yuk kita Bareng-bareng Atau gimana Pak Surya Paloh Sudah menyampaikan ya Bahwa Beliau Sudah ketemu Dengan Pak Surya Paloh Dan sudah Menyampaikan tentang Keputusan PKS Yaitu Anies Dan Pak Surya Paloh Memang Menyambut Baik Apalagi kan Memang Beliau sangat Paham ya Pak Anies itu Pak Surya Paloh Dalam kota ini Nasdem lah Yang pertama kali Mengusung Pak Anies Bagi calon presiden Dan Kemudian Kalau tentang Sohibul Iman Ya Pak Surya Paloh Sangat Kenal gitu kan Ada pelukan sangat hangat Dari Pak Surya Paloh Beliau nyebutnya pun Sangat akrat Man Pak Surya Paloh Nyebut Sohibul Iman Man Itu menandakan Betapa Beliau sangat Nyaman lah Menerima Pak Surya Paloh Jadi kalau kemudian Dari situ Pak Surya Paloh Melanjutkan Sikap politiknya Mengusung Pak Anies Ya sangat wajar Dan apalagi Kalau dibandingkan Dengan waktu Capres Atau pencapres Dan pencagupan Pencapresan kan Panuh risiko Pak Surya Paloh Atau Nase Mencalonkan Pak Anies Itu kan penuh risiko Dan terbukti kan Dua menteri Kena Macam-macam lah Dan hasilnya Dalam terakhir Belum menang Tidak katakan kalah Belum menang Nah Kalau untuk pencagupan ini Kan gak ada risiko Kemungkinan menangnya Sangat-sangat tinggi Gitu kan Terus kenapa Pak Surya Paloh Menjadi Tidak sejalan dengan PKS Karena beliau memang Menyatakan Ya Beliau Nyaman Dengan pilihan itu Dan beliau Nah memang Beliau mengatakan Bahwa Silahkan PKS Umumkan dulu Nanti kami Berikutnya Atau belakang Tapi soal nama itu Sudah disepakati bersama Pak Surya Paloh Pak Surya Paloh Nyaman dengan Pak Surya Paloh Pak Surya Paloh Ya memang Belum jadi keputusan Rasmi di partai Karena mungkin Belum mereka bahas Tapi kan kita tahu Posisi Pak Surya Paloh Di Nasdaq Artinya Secara Apa ya Tertulisnya mungkin Belum tapi Gentleman Gentleman Kayaknya udah Mengarah Ya gitu ya Pak Apalagi Pak Surya Paloh Kan dulu Tim 8 juga Oh iya Tim 8 juga Jadi Ini sudah Tim yang sudah Sangat Sangat solid Sangat Familiar Sudah terbiasa Kerja bareng Dalam waktu yang lama Saling mengenal Kualitas masing-masing Termasuk integritas Semuanya Tapi sekarang Berarti kondisinya PKS ini Menjajaki koalisi Ke siapa lagi Karena kita tahu Masih kurang Berapa kursi Empat Empat kursi ya Ya Sesungguhnya Ini tidak akan Menjadi kerja sendiri Pak Sehu juga sudah Bilang kemarin kan Bahwa Kita akan Ikhtiar Mengajak partai-partai yang lain Tapi ini tentu juga Pak Anies Juga Diharap Mempunyai Katakanlah Kemampuan untuk Memenuhi Dan bahkan mungkin lebih Tapi Kalau Kalkulasi politik umum Partai-partai itu kan Mau nya menang Pasti Gak akan ada yang Mau dukung yang pasti kalah Ngapain dukung juga Nah kalau kemudian Itu menjadi tolak ukur Sekarang nih Kira-kira Siapakah calon Yang Populitasnya Paling tinggi di Jakarta Aksettabilitasnya Paling tinggi Elektabilitasnya Paling tinggi Ya Pak Anies lah Bila demikian Maka Siapa yang gak mau Berkoalisi Untuk kemudian Dan memang kan Yang sudah menyatakan Untuk mau Dengan Pak Anies kan Ada PDP mau Kemudian PKB juga mau NASM juga mau PKS juga Mau gitu kan Dan Karena Bila demikian Sesungguhnya kan Ketika PKS Mencalonkan Pak Sebeliman Sebagai Pakil Gubernur Ya berarti Tinggal reka-reka Ambil aja Pak Anies Mungkin Pak Anies Menjadi kader PDP Atau Pak Anies Kader NASDEM Oh iya Atau Pak Anies Kader PKB Selesai kan Kalau Pak Anies mau Itu dia Tapi kata kuncinya adalah Untuk Wakil Gubernur PKS sudah menyampaikan Sikapnya Dan Nama Nama yang kami Sampaikan Juga bukan Kaleng-kaleng Latar belakang Pendidikannya Latar belakang Profesionalitasnya Termasuk juga Terkait dengan Jakarta Beliau pernah Menjadi wakil rakyat Dari Jakarta Semakin mendekatkan Beliau dengan Jakarta Dan semakin Membuat warga Jakarta Wajar Kalau kemudian Memilih Pak Sebeliman Kalau dibandingkan Yang lain Tentu Pada ujung akhirnya Memang Akan disepakat bersama Tapi Dalam Insting politik Saya dan PKS Insya Allah Kawan-kawan yang lain Akan Menerima Anies Sebeliman Karena siapa sih Yang gak ingin Aman 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 Amin jadi aman Amin jadi aman Amin Pak tapi kemarin justru Resistensi ada Muncul juga dari PKP Saya full huda Mengatakan bahwa ini Keputusan yang dianggapnya Blunder gitu Karena langsung Pasangan Pak Adis sama Pak Zahibul gitu Artinya menutup ruang Partai lain Ada ketakutan gak sih Pak Akan ditinggal juga Oleh partai-partai lain Yang akhirnya mungkin Membentuk poros baru Tiga Enggak Enggak takut Enggak takut Bukan berhati Kemudian So Gede gitu Enggak Tapi Semuanya rasional Bener atau tidak Bener ada ukurannya Oke Dan PKS kan juga Bukan pemain baru Di Jakarta Kita Seperti yang lain-lain Kita juga Mempertimbangkan Berangkat mahal Nah Terkait dengan Koalisi dari partai-partai yang lain Ya Kemarin aja Perindu juga datang Ke PKS Oke Dan Juga sudah Diajak Oleh Pak Zahibul Iman Dengan hal ini Dan Mereka sangat memuji Pak Anies Tinggal keputusan Tentu saja Melalui Mekanisme partai Gitu kan Tapi tadi Sebelum Sebelum itu Saya katakan Bahwa Satu hari Sebelum kita memutuskan Datanglah Komunitas Kereja 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 Kempunan warga Kereja Indonesia Kan sebagian orang itu Kemudian merasa Tidak nyaman Karena ini Karena ini adalah Seolah-olah PKS PKS gitu ya Karena Bayang-bayang Terkait dengan Eksklusifisme Sektarianisme Minoritas Blah-blah Nah Kalau Rekan-rekan dari Komunitas Kereja Tanpa kita minta Mereka datang sendiri Para pendeta Datang sendiri Dan kemudian menyampaikan Harapan mereka Agar PKS Nyalonin Pak Anies Dan mereka juga Sedu dengan Pak Soebul Giman Sebagai wakilnya Jadi apa yang Diberatkan lagi Apa yang Diberatkan lagi Dan Apalagi Kinerja Pak Anies Selama ini kan Sangat bagus Terkait dengan Hubungan Dengan Lintas agama Sekalipun Nah Terkait dengan Pak Soebul Giman Dan hubungannya dengan PKS Ya tadi Faktanya PKS adalah Pemenang di Jakarta Dan Dengan suara Terbanyak Kursi terbanyak Dan Pak Soebul Giman Sebagai pribadi Juga sangat unggul Dan Dan Bila Kawan Tanti ingin menang Ya inilah Ngonggol Karena Alternatif yang lain Juga belum Dimunculkan Kalau pun muncul Juga Dibandingkan dengan Pak Soebul Giman Saya yakin Pak Anies Bisa lah Menilai Ini bagaimana Itu bagaimana Siapa yang sudah Selama ini bersama Dengan beliau Dan Jangan lupa Bahwa Ketika Pak Anies Kemudian Dicalonkan sebagai gubernur Dan kemudian PKS memutuskan Menarik Pak Madani Alisera Untuk tidak Dicalonkan Dalam kandidasi Pilkada Gubernur di Jakarta 2017 Dan kemudian Menjadikan Pak Anies Sebagai calon gubernur Di Jakarta Yang tanda tangan adalah Soebul Giman Sebagai presiden PKS Jadi Pak Anies Tau lah itu Ya Jadi Dan Dan Karnanya Pak Anies Seorang yang Rasional Sekali kan Beliau juga ingin Gubernur yang Sukses kan Ya Tidak ingin Kemudian pada Masa jabatan beliau Yang terakhir ini Kemudian Su'ul Khotimah Ya Dan beliau pasti Maunya Su'ul Khotimah Ditinggal Misalnya Atau kemudian Tidak bisa Tidak bisa Bekerja maksimal Bareng-bareng Atau kemudian Ternyata Tidak satu visi Kalau Pak Aswil Giman Sudah sangat terukur Sejak tahun 2017 Sudah bareng-bareng Oke Dan waktu Pilpres juga Semakin bareng-bareng Jadi Begitulah Jadi kami Kami menghormati Setiap Sikap Dan atau Keputusan dari partai-partai lain Termasuk kawan-kawan yang kemarin berkoalisi dengan kita Tapi Kalau kami menghormati Hormati juga kami doang Ya Saya menghormati lah demokrasi yang sebenarnya Tapi dengan PDIP dan PKB Komunikasinya untuk di Jakarta Sudah sejauh apa Pak Karena kalau sama Nasdem kan Tadi kita sudah ceritakan Cuman kan PDIP PKB juga Ya PDIP terutama kan Punya kursi juga yang Di bawah PKS ya 15 ya Pak Ya 15 Dari 25 Turun jadi 15 DKS dari 16 Naik ke 18 Itu sudah ada Semacam pembicaraan yang Cukup jauh Sampai ke gentleman agreement juga Atau Masih Begini Kalau ini tentu Kerjaan GDPP ya Tapi yang Saya tahu Dengan PDIP Memang belum Formal Belum dilakukan Kalau informal Adalah komunikasi Komunikasi informal Informal belum Tapi dengan PKB Pak Sehu Liman Sudah kontak dengan Pak Cah Imin Tapi kan Cah Imin Kemarin lagi haji Dan saya dengar Dalam waktu yang sangat dekat Pak Sehu akan diterima oleh Pak Cah Imin Ya itu tentu Untuk bicarakan Ini dan itu Dan Sebelumnya Sebelum peningkapan Yang tadi disampaikan Terkait dengan Blunder Tidak blunder Kita sudah dengar juga Bahwa Di tingkat DPW DPW PKB NASDEM PKS Sudah ada Pembicaraan Yang juga Menyepakati Terkait dengan Mas Siapa cagupnya Siapa cagupnya Dan seterusnya Jadi Di pembicaraan Yang sudah berlaku Di beragam level Bahwa Ada dinamika Itulah politik Dan dinamika Itulah yang diinginkan Rekarikan wartawan Of course Tapi berarti Membuka Sepenuhnya Peluang koalisi Dengan PDIP Karena kan ada yang menganggap PDIP dan PKS Sulit disatukan Minyak dan air Minyak dan air Karena faktor ideologi Di akar rumput Misalnya Seperti itu kan Tapi itu kan Yang dimoleh Rekarikan media juga Biar selalu ada Kondisi layak Berita Kayak Selalah PKS Sampai DI Tabraan Padahal Ini kan Mirip dengan Kasus Dengan PKB Dulu kan Menjelang Pilpres Kan ada tuh Yang Pengamat Dan atau Yang mengatakan Wah gak mungkin PKS sama PKB Bergabung Itu ibarat Minyak dan air Ternyata kita bergabung Asik-asik aja Dan malah sama-sama Naik Nggak sama naik Jadi di Jakarta PKB naik 200% Dari 0 kursi DDPR Menjadi 2 DDPR B nya Naik 100% Dan 5 menjadi 10 PKS hanya Naik 2 Dua kursi Dari 16 Di 18 Di tingkat DPR pusatnya Gak naik 5 tetap 5 Tapi nomor 1 Karena yang lain Di bawah 5 Tapi di Jawa Timur TKS Nambah 3 kursi Di daerah yang selama ini Diasosiasikan Kandang PKB PKB juga naik Karena dia jadi juara juga Di Jawa Timur Jadi Ternyata Yang disebut PKS dan PKB Ibarat minyak dan air Ternyata kita bisa Berkoalisi dengan Sangat nyaman Sangat nyaman Dan kemudian Semuanya Suaranya meningkat PDIP juga begitu Orang Lupa Bahwa Sudah berkali-kali PDP-PKS itu Berkoalisi Dalam Pilkada Dimulai gitu ya Pilkada Pilwalkot Kalimantan Selatan Banjarmasin Tahun 2015 Itu calonnya adalah PKS dengan PDP Bahkan PKS Menjadi calon Wali kota Namanya Ibu Nisina Dan menang Tahun Itu 2015 Tahun 2017 Ada Pilgub Di Selawesi Selatan Itu Yang kita usung Adalah Pak Nurdin Abdullah Sebelumnya Beliau Adalah Bupati Di Banteng Dua periode Itu selalu Dukungan PKS Cagup awalnya Dukungan PKS PDP Masuk Dan kita Satu wali Dan menang Kemudian 2018 Ada Pilgub Di Di Jawa Timur Yang diajukan PDIP Malah Putrinya Cucunya Bung Karno Putih Guntur Sukarno Putra Itu kan Kalisi Ada PKS Ada PDIP PKS Dukung Kandung PDIP Itu juga Ada PKB Tahun 2018 Tahun 2020 Itu Pilgub Di Kalimantan Selatan Lagi-lagi PKS berkoalisi Nice-nice Saja Gak ada masalah Gak ada masalah Jadi ini Ada framing Seolah-olah Gitu Gak mungkin Bisa ketemu Karena ideologi Ideologi apa yang beda Kita semuanya Partai-partai politik Di Indonesia Ideologinya sama Yaitu tentang Indonesia Pancasila NKRI Rujukan Eksistensi kita Yang sama Yaitu undangnya Tentang Partai Koalit Terus apanya beda Jadi Dan kemudian Di tingkat Akar rumput Ya sebenarnya Akur-akur sekali Bahkan di banyak tempat Kauan-kauan PDIP Sangat nyaman Dengan kauan PKS Di PRD juga Jadi Nah ini Bayang-bayang Tentang Tentang Pembelahan itu Memang akan sangat bagus Kalau kemudian Dalam Pilgub DKI Kemudian ada Koalisi Ada PKS Ada PDIP Ada PDIP Ada PKS Itu tentu sangat bagus Bukan untuk Karena ini ada Antitesa Dari yang lain Tapi Indonesia kita memang Harus selalu kan Katanya Sila ketiganya Persatuan Indonesia Ya kalau demikian Marilah orientasi Untuk menghadirkan Kebersamaan itu Diberbesar Jangan Membesarkan Minyak dan air Ya itu terus Jadilah titik temu Mana yang masih bisa Mempertemukan antara semuanya Dan bisa Nah Pak Kalau secara Hitung-hitungan politik Kan sebenarnya Kekuatan atau Perlehan kursi PDIP ini kan Di bawah PKS ini Pak Di Jakarta Di Jakarta Ini kan berarti kan Cukup kuat juga Ketika misalnya Nanti akhirnya bisa Bersama-sama Di DKI Ini sebenarnya PKS ini melihat PDIP menjadi Salah satu partai Yang Ayo Kayaknya Apa ya Pak ya Target utama Untuk bisa berkolaborasi Karena Kalau misalnya Iya ini Gimana ngakalinnya Nanti ketika PDIP juga Minta kursi Cawagup gitu Pak Cawagup gimana itu ya Nggak bisa lurut Jadi Pertama Tentu Kita tidak bisa Membantah Fakta bahwa Memang kita Berangkat dari Beragam komunitas Yang tadi berbeda-beda Kita pernah juga Bareng-bareng Dalam banyak kasus Dalam konteks Kalau Dikaitkan dengan Beragam Perkoalisian yang terakhir Memang kan ada Perkoalisian terkait Dengan Wildress Di situ ada 01, 02, 03 Nah Yang Kemudian menangkan 02 Atau yang dimenangkan 02 01 Dan 03 01 ada Komunitasnya 03 ada Komunitasnya Nah Di komunitas 03 ini Tadi sudah saya bilang Di tingkat BBS Sudah pernah ada komunikasi Dan komunikasi ini Juga untuk Sebagiannya Sudah berlanjut Dan Akan segera berlanjut Juga dengan Cak Imin Saya kira itu Satu hal yang Yang Kewajaran juga Bahwa kita memulai Dari yang sudah Kita Sangat terbiasa Dan Bahwa kemudian Nanti akan Berlanjut ke yang lain Saya kira akan Demikian Tapi apakah Kemudian nanti PDIP akan Tetap minta Untuk calon wakil gubernur PKB akan minta Calon wakil gubernur Dan lain sebagainya Tentu akan Kita lihat Di tingkat Perkembangannya Sekalipun Kemarin Juga salah satu Tokoh TKB Menyampaikan Mengusulkan Anies dengan Kader PDIP Pak Keras Tapi kan Pertanyaannya adalah Apakah Kemudian Itu akan Dipaksakan Bara Pak Anies Dan apa Pak Anies Harus nerima Semuanya kan Kemudian akan Mengukur Terutama C-Mistry C-Mistry itu kan Bukan sesuatu yang Baru akan dibangun Itu sesuatu yang Sudah terbangun Sekian lama Mengurut saja Di pihak yang lain Tentu Diinginkan Dari koalisi itu Adalah untuk menang Bukan koalisi Untuk malah tidak menang Koalisi kalau untuk menang Tentu akan diukur Siapa yang akan menjadi Penambah Faktor kemenangan Semuanya Saya yakin ingin menang KDIP koalisi Pasti ingin menang PKB koalisi Pasti ingin menang PKS juga Apalagi Dan apalagi Kalau PKS kan Kita mempunyai Story itu Punya sejarah Kita dulu Mengusung Anies Sandi Dan kemudian Pak Sandi Ke calon wakil presiden Mestinya kan Wakil gubernurnya PKS Dan itu yang dinyatakan Lai Pak Sandi Tapi kan ternyata Enggak juga Kasih ke Paris Jadi Kadang-kadang PKS Dan pemilih PKS Tidak ingin Kemudian pengalaman itu Terulang lagi Mereka ingin Apalagi sekarang Malah jadi pemenang Dulu aja Enggak jadi pemenang Maksudnya Dulu PKS itu Nomor tiga Rengik tiga PDIP Gerindra PKS Sekarang PKS PDIP Gerindra Kebalik Nah kalau dulu saja Kita bisa menang Dan kemudian Tapi kita Enggak dapat Proporsi Wakil gubernur Dan Warga PKS Atau umat Banyak yang kecewa Nah sekarang PKS sudah Dimenang oleh umat Dan kemudian pun Juga kesempatan Jadi wakil gubernur Juga ada Calon yang diajukan Sangat berkualitas Nah kenapa Itu tidak Di nomor satu kan Ya Yuk gantian ya pak Ya selain gantian Ini ada kewajaran Ya ada kewajaran Secara hitung-hitungan politik Ya PKS sekarang Nomor satu Hitungan politik Dan juga kandidat yang diajukan Sangat berkualitas Tapi Kita kan juga mendengar Informasinya bahwa Kemarin juga PKS sempat Mau ditarik-tarik Oleh Kualitas Indonesia Maju Dengan Tawarannya adalah Kursi Menteri Kursi Menteri Di Pilkada Dan kursi Menteri Di Kabinet Prabowo-Gibra Dan katanya Anggaran kampenya Diganti Diganti 50% Itu pertama Sejauh mana Kebenaran informasi tersebut Dan yang kedua Kalau memang Informasi itu Memang betul Apa yang melatar Belakangnya PKS Akhirnya tetap Ya tidak Tidak mengusung Calonnya KIM Nanti di Jakarta Melainkan tetap panis Ya Secara Absolut Saya tidak bisa Apa namanya Memastikan ya Karena kan ini Informasi-informasi Yang juga Dalam terang kutip Tidak ada hitam Di atas putihnya Ya Tapi Dunia sekarang ini kan Banyak yang kemudian Dimulai dari yang Yang tidak jelas itu Abu-abu dulu Abu-abu dulu Nah Tapi PKS sesungguhnya Menegaskan tentang Jati dirinya Dia itu bukan Bukan partai yang Bukan partai yang Kemudian dikendalikan oleh Individu gitu Tapi ini partai yang Ada sistemnya Dan ada Ada ideologi yang Dia konsisten ada Di situ Dan Karena Sejak dari awal Kita sudah menegaskan Bahwa PKS akan mengajukan Kadernya Baik Cagup Maupun Cagup Itu sebelum kita Buat keputusan Di prinsip dasar Bahwa kita akan Mengajukan itu ya Nah Terkait dengan Tawaran tersebut Ya kan kami juga Mengkaji Ini Kalau benar Ada tawaran itu Kalau benar Apakah memang Ini adalah Tawaran yang Betul-betul Untuk memberi manfaat Bagi TKS Atau malah menjadi jebakan Bagi TKS Nanti kalau kemudian Ternyata Disambut positif Ternyata itu Tidak benar Tadi kan TKS jadi kegocek Padahal TKS malah Ngegocek Jadi Kita lebih Memilih kepada Apa yang menjadi Harapan Pasar Rakan Apa yang menjadi Menjadi Keuatuan rakyat Terhadap TKS Sebagai pemenang Pemilih Jakarta Dan Karena Dan kita Sudah 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 punya keputusan Dasar untuk Mengajukan calon Di Jakarta Bagi Cagup Maupun Cagup Dan kemudian Kalau Cagup Kemudian kita Putuskan kepada Pak Anies Ya kita macunya Cagupnya dengan Pak Anies Dan bukan dengan yang lain Pak kalau kemarin kan Tawarannya dari KIM nih Tapi sekarang Di konteks Pilgub DKI Ketika sudah Anies dan Zoybul Iman PKS ada Ngobrol sama Gerindra Misalnya untuk Nawarin balik nih Kenapa gak Ente aja yang ikut Anie nih Ini barang Oke nih Gitu kan Ya PKS juga Partai yang Rasional Tahu diri lah Gitu Ya Gerindra sebagai pemenang Pemenang Pilpres Dan Mereka sudah berada Dalam suatu koalisi Yang akan mengajukan Calon Gubernurnya Sudah mengajukan calon Gubernurnya Ya sudah lah Kita hormati sikap mereka Tentu saja Tadi sebagaimana kami Menghormati sikap mereka Tentu kita berharap Mereka juga menghormati Sikap kita Jadi karenanya Ya sudah Kita sudah tahu Kalau sudah tahu Gak perlu kemudian kita Membuat manuver Untuk kemudian melakukan Sesuatu yang Dalam terakutip malah Kontraproduktif Oh Artinya Dengan polisi itu ya Gak terus kemudian Pokoknya itu ya PKS itu Kayaknya sekarang Ya kita dengan koalisi kita Ya biarin Kim Dengan Dengan sendiri Gitu ya Pak Ya kalau Kalau kawan-kawan Berpedawa demikian Ya monggo Oke Kecuali kalau mereka sendiri Yang kemudian Ingin menyampaikan Ingin mendukung Ya itu juga Sikap politik mereka Tapi kalau kemudian kami Harus nawari ke mereka Menurut saya Ini sudah ada komunitas Yang berbeda-beda Kalau komunitas Masih Dan apalagi juga Dari mereka kan Belum pernah ada pernyataan Akan mengusung Pak Anies Beda dengan PDIP PDIP kan menyatakan Sempat Mempertimbangkan Pak Anies Ya kan Nah itu wajar Kalau kemudian diajak bicara Karena memang Mereka sendiri yang membuka Tapi kalau Seperti Kim yang tidak membuka Ya sudah lah Itu adalah bagian dari Hak politik mereka Hak demokrasi mereka Kita menghormati Tapi sebagaimana kita menghormati mereka Ya mereka Mestinya juga menghormati kita Oh Bagimu Koalisimu Bagiku koalisiku Tapi tetap Gineka tunggal Ika Terbeda koalisi Tapi tetap Ika juga Indonesia Jakarta Iya Tapi Pak Soal Tadi kita masih bicara Soal tawaran yang Kita gak tahu benar apa enggak Tapi ini apakah Sikap PKS di Jakarta ini Tanda bahwa PKS Di lima tahun ke depan Pemerintahan Prabowo Gibran Siap Bisa di oposisi Ya bisa Iya bisa Tidak juga Karena itu Masih sangat tergantung Dengan lagi-lagi Bagaimana Kehendak daripada Pak Prabowo Dan atau Terutama Pak Prabowo Karena kan beliau yang Menjadi Menjadi presiden terpilih Dan beliau akan menentukan Apakah beliau nanti akan Mengajak PKS atau tidak Ya menguasai Kita tentu menghormati Hak birokratif beliau Tapi PKS sudah mempunyai Pengalaman Ya baik itu di dalam Maupun di luar Pemerintahan Di dalam pemerintahan kita pernah Pada zaman Pak SBY Di luar pemerintah kita juga pernah Dan di kedua-duanya PKS tetap bisa Membangun Bangsa bersama dengan Pemerintah Atau bersama dengan Komunitas politi yang ada Dan Apakah PKS ada Dalam atau di luar Ya faktanya Alhamdulillah suara untuk PKS Selalu naik Ya kan Tahun 2004 Kita naik Kursinya itu Atau Ya kursinya dari tujuh Menjadi Empat puluh kursi Pada 2009 Naik lagi menjadi Lima puluh juh kursi 2014 Kursi turun Tapi suara kita naik Dua ratus ribu 2019 Kita kursi naik lagi Dari empat puluh Menjadi lima puluh kursi Dengan Tambahan suara Tiga juta Tiga jutaan suara Dari lapan koma juta seteran Dari sebelas koma juta suara Tahun 2024 Naik lagi Dari sebelas koma juta Suara Dari 12,7 juta suara Dari lima puluh kursi Dari lima puluh juta kursi Kita PKS ada Dalam pemerintahan Dalam pemerintahan Ternyata PKS tetap bisa Membersamai Membangun bangsa dan negara Tapi juga Pak Ayat tetap Berjaya PKS Dan suara PKS selalu pertama Gantian Mengawasi Dan kemudian Menghadirkan Kebiakan-kebiakan Yang pro Dengan rakyat Dan atau Mengkritisi yang tidak Pergi dengan rakyat Kita dalam Benda di luar Sama Waktu kita dengan Pak SBI Kita tolak Kenaikan BBM Yang 300% Dan ketika sekarang Kita di luar Ketika Pak Ataupun Pak Prabowo Pak Jokowi Dan Duretno Sangat mendukung Palestina Ya kita juga Dukung juga Jadi Bagi PKS itu Masalahnya bukan Di dalam atau di luar Ini yang kita Sedang kerjakan ini Bermanfaat bagi bangsa Dan negara Atau tidak Kalau bermanfaat Kita dukung Kalau enggak Ya kita kritisi Nah Pak Bicara soal Jakarta Kalau misalnya Di Kim kan Paling enggak Ada dua nama Yang sedang Digaungkan Dari Tuan Kamil Dan Kak Esang Ini gimana PKS melihat Jika misalnya Nanti akhirnya Memang Dua nama ini Bisa diduetkan Untuk menjadi Lawan Anis Dan Soipuliman Ya enggak apa-apa Malah Malah asyik gitu Asyik itu Seinggiatan Ahmad Syekhu Yang Ini cabar Jadi Jakarta ini Memang kan Sekalipun Ada undang-undang IKN Undang-undang Daerah Kudus Jakarta Tapi Ibu Kota Masih Jakarta Oke Karena belum ada Kepres Yang memindahkan Jakarta Ibu Kota Di Jakarta Ke Nusantara Jadi Jakarta Masih Ibu Kota Dan karenanya Dalam kondisi ini Malah semakin Menarik Kalaupun Tidak Ibu Kota Tapi masih Ibu Kota Tidak Ibu Kota Tapi sudah diproyeksikan Menjadi Kota Global Pusat Ekonomi Dan lain sebagainya Jadi karenanya Memang Memerlukan Pemimpin yang tangguh Di sini Dan karenanya Pak Anis Dan Pak Soipuliman Memerlukan Spary Partner Yang tangguh Oh Yang enggak kaleng-kaleng juga Yang enggak kaleng-kaleng juga Yang tangguh lah Sehingga Orang akan nanti Mempunyai bayangan Gitu loh Indonesia kita Bebek saja Jakarta Dipimpin oleh orang Yang sangat tangguh Ibu Kota Indonesia Dipimpin oleh orang Yang sangat tangguh Melalui kompetisi Yang sangat tangguh Itu memang harus fair Karena saya setuju Dengan KPK KPK kan bilang Menyikapi Terkait dengan Banyaknya gelontoran Yang katanya Bansos Menjelang pemilu Dan menghadirkan Berbagai kontroversi Itu kan KPK Menyampaikan Agar nanti Paktu jelang pilkada Tidak ada lagi Gelontoran Bansos Supaya Apa Supaya Sekali lagi Fair play Sekalipun Jakarta Memang Harganya Insya Allah Lebih terbibir Lebih kritis Dan secara ekonomi Juga lebih baik Daripada tempat Yang lain Mudah-mudahan Yang akan berpikir Tentang Bansos Ya ikuti aja Arahan KPK Ya Referensinya itu ya Tapi seberapa Kalau dari bacaannya Apa Hidayat Seberapa mungkin sih Strategi yang sama Di Pilpres kemarin Diterapkan Juga untuk pilkada Pertama Jokowi Efek Kemudian pengerahan Sumber daya negara Memang ada yang sudah Mulai mewajarakan itu Bahkan ada yang yakin Akan mengalahkan Pak Anies Karena waktu Pilpres Pak Anies kalah Jakarta Ada tuh yang udah ngomongin Tapi Ya kalau kita bedah nih Pada waktu Pilpres kemarin Memang Pak Jokowi Masih powerful Karena memang beliau Adalah presiden Tapi nanti Waktu Pilkada Tanggal 27 November Itu Pertanggal 21 Oktober Itu presidennya Sudah Bukan lagi Pak Jokowi Sudah Pak Prabowo Dan Pak Prabowo Adalah orang yang Kemarin Mencalonkan Pak Anies Sebagai calon Gubernur 2017 Dan menang Itu satu Nomor dua Kondisi ini Sudah pernah kita alami 2017 Waktu Kami dengan Pak Prabowo PKS Mengajukan Pak Anies Sandi Itu kan Lawan kita Ahok Dengan didukung oleh semua Potensi negara Yang kita menang tuh Waktu itu Pak Anies Belum dikenal Belum terang kutip Sekarang Pak Anies Apalagi kemarin Di Ujah Pres Sangat-sangat Dikenal Jadi Saya kira Semua orang Juga akan Pasti ngitung itu Ngapain juga Semua dikerahkan Akan kalah lagi Dan Juga gini Kalau kita Kita hitung ya Perluan suara Kan banyak yang mengatakan Wah Nanti akan Pak Anies Kemarin kalah Kita kalahkan lagi Kalah di Jakarta Maksudnya Di Pilpres Mari kita lihat Berapa perolehan suara Untuk Pak Prabowo Dan berapa Perluan suara untuk Pak Anies Betul Mereka menang Pak Prabowo Di Jakarta Keseluruhan Dapat suara 2.690.000 Siang Pak Anies 2.650.000 Siang Kalah 40.000 suara Tapi mari kita lihat Suara Jakarta Datangnya dari mana saja Ternyata Meliputi suara Luar negeri Oke Karena Dapil luar negeri itu Masuk Dapil Jakarta 2 Dan saya Dapil Jakarta 2 Suara dari luar negeri Untuk Pak Prabowo Jadi Prabowo Gibran Di luar negeri juga menang Telak menangnya malah Berapa suaranya Suaranya 300 Sorry Suara untuk Pak Prabowo Pak Prabowo itu 470.000 Sekian Suara untuk Pak Anies Hanya 125.000 Sekian Selisihnya 300.000 Sekian Jadi kalau suara luar negeri ini Kita keluarkan Hanya murni suara Jakarta Yang mana Pak Anies Tadi kalau dengan Tambahan suara luar negeri Hanya selisih 40.000 Selisih suara luar negeri Ternyata hampir 300.000 Pak Anies Belum lagi Ditambahkan dengan Kemarin kompetitornya Pak Prabowo Aktu Pilpres Aktu Pilpres Kompetitornya siapa Belum tahu kita Tapi Ya Monggo saja Kita berharap memang Kompetitornya Pak Anies Itu yang tangguh Sehingga nanti Rekan yang wartawan Juga dapat banyak berita Jadi kalau RK sama Kaisang It's okay Cuma saja Bagus Tangguh itu Pak Mudah-mudahan Saya kan Belum surpe Belum tahu Dan juga kan Beliau belum Belum menjadi pemimpin Di Jakarta Belum terukur Belum teruji di Jakarta Kalau Pak Anies Sudah teruji di Jakarta Pasti Ibu Leman Sudah teruji di Jakarta Kalau Pak Ibu Leman Dan Pak Kaisang Kan belum Saya belum Karenanya Ya mungkin Perlu ada mekanisme Tapi kalau Lihat latar belakang mereka Pak Ridwan Kamil Pimpinan Golkar Kemudian Gubernur Di Jawa Barat Pak Kaisang Malah ketawa umum partai Kan tangguh-tangguh Itu Dan nantangnya Kita buktikan Satu juga itu Pokoknya posisinya PKS sudah siap Against everybody Not again everybody Not again everybody Not again everybody lah Not again everybody lah Everybody jadi semuanya musuh kita dong Oh iya Kan bisa maju juga Kurang ya masih Iya Pak Anies kan temen kita Green Nanazim temen kita PKB temen kita PDP juga mau dukung Pak Anies Kan not everybody Oh iya Nah Pak Cooperate with everybody Cooperate with everybody Pak ini Ada pertanyaan Titipan ini Pak Bicara soal 2017 2017 ini Pak Nah ini Gimana nanti caranya PKS juga memberikan edukasi Supaya Ya polarisasi itu Tidak terjadi lagi Dengan Sebegitu tajam Benar Jadi Kalau kita Kita kritisi ya Sesuai yang Polarisasi itu siapa Coba Maksud ada seorang gubernur Masih pakai baju Ginas Datang ke puluh seribu Nemui seorang Seorang Peternak ikan Dan di ngomong Awas ya Jangan mau dibohong Dibohongi dengan Almeda 51 Jadi siapa yang Mulai polarisasi Coba gak ada Peristiwa ini Gak terjawab Aman aja ya Ya aman-aman saja Jadi Hendaknya Kalau itu Gia ada keukuran Ya mari Jangan lakukan polarisasi itu Dan bukan Pak Anies atau PKS Yang mulai polarisasi Begitu loh faktanya Ya Gitu Jadi Ini gak perlu judulkan Supaya Tapi Dalam konteks sekarang Dengan kedepan Kita kan sudah Beritikan waktu Pilih press kemarin Tidak jadi polarisasi Aman Dan situ ada Pak Anies Waktu Selama Pak Anies Menjadi gubernur Polarisasi juga tidak ada Dan bahkan Beliulah yang Dibujikan oleh komunitas Geriga Karena memberikan IMB untuk berapa Geriga Bahkan komunitas Hindu Juga mengujikan Karena Baru pada zaman Pak Anies inilah Komunitas Hindu Mendapatkan Bangunan tempat Ibadat mereka Tempat Tempat Ngaben Mereka Krematorium Krematorium Ngaben Kalau bahasa Balinya Dan Ya tadi saya katakan Bahwa sebelum kita putuskan itu Bahkan ada komunitas Hagai Himpunan Warga Kerja Indonesia Datang ke PKS Itu kan menandakan Bahwa mereka percaya Dengan PKS Artinya Jangan kemudian Cerita lama itu Didaur ulang Dalam konteks Yang salah juga Seolah-olah PKS Dan Anies Baswedan Yang bikin itu Ya padahal Bukan kami yang bikin Dan Kinerja dari Pak Anies Selama menjadi gubernur Dan kepercayaan Warga non-muslim Pada PKS Ternyata sangat tinggi Justru untuk mencalonkan Pak Anies kembali Last question tuh Last question Ini adalah pertanyaan jebakan Ini Yaitu Bukan gocekan ya Gocekan Kalau gocekan Masih bisa kita Membut bolanya Kalau ini Pertanyaannya Apakah PKS Tidak takut Nanti Apa namanya Dijadikan semacam Kendaraan Bahwa Pilkadi Jakarta 2024 Akan jadi Batu loncatan Pak Anies Untuk 2029 Maju Pilpres lagi Ya kan Kalau relasinya itu PKS sudah juga Menyiap pengalaman Tahun 2017 Ke 2024 Kan kemudian Pak Anies Menjadi gubernur Yang penting adalah Beliau menyelesaikan Amanah Sebuah gubernur Baru maju Dalam Amanah berikutnya Kan ada tuh Belum selesai Amanah sebagai gubernur Maju-maju yang lain Terusnya juri amanah Wali kota Maju-maju yang lain Ada kan Ada Ya ada Kalau Pak Anies kan Tidak begitu Dan itulah sejarah kita Dengan Pak Anies Dia selesaikan amanahnya Baru kemudian Melaksanakan amanah berikutnya Jadi Kita seikin Dalam posisi Dimana Amanah itu Sangat penting Untuk kita jaga Dan kita Mempercayai Pak Anies Masih menjaga amanah Amanah semacam ini Dan babnya Sesungguhnya Ya kita tidak ingin Kemudian hanya Jadikan kuda tunggangan Atau ditunggangin Kita justru Mengapa kita Kita calonkan Pak Soyul Iman Seorang yang Kualifikasinya Berkatan lah Dengan Pak Anies Pendidikan dan Latur belakang Politik dan Pengalamannya Supaya kemudian Terus bisa Membersamai Pak Anies Dan kemudian Bisa mengawal Agar semua Amanah terlaksana Sampai tuntas Sampai selesai Dan saya ingin Pak Anies akan sangat Mendengar pada Pak Soyul Iman Dan juga sebagai Temannya yang sudah Panjang berjalan Sama-sama Jadi Kan ada juga Yang ngomong Kita harus Hentikan era Dimana jabatan Gubernur Batulun Tata Pertanyaannya Dari kita Negara hukum Memang ada Aturan yang melarang Tidak ada Baik dari konstitusi Undang-Undang 1945 Saya di MPR Saya paham betul Tidak ada larangan Dari sisi Undang-Undang tentang Pemilu Partai politik Tidak ada larangan Yang dipentingkan adalah Amanah ini Terlaksana dengan maksimal Pada setiap levelnya Baru kemudian Kalau dia merasa Sukses Dan diminatil rakyat Untuk diajukan Pada level berikutnya Ya itu Hak demokrasi warganya Jadi tidak apa-apa Misalnya Pak Anies Nanti 2029 Maju lagi Artinya kan Satu tahun sebelumnya Sudah harus Mundur dari Jabatan ya Jakarta Kalau Kalau Apa namanya Kalau masih dalam prosesi Pendaftaran Tentu belum mundur Kan Baru akan mundur Ketika kemudian Sudah penentaman capres Tapi Proses-proses yang sedang Terjadi semacam itu Kalau itu adalah bagian Daripada Aturan hukum Ya semuanya akan Oke Pak Saya terakhir lagi Oke Cuma pertanyaan terakhir Terakhir Sering nambah Iya Pak Kenapa kalau dengan Situasi kerjasama yang Kayaknya udah Sering terjadi Dan mungkin nanti Sukses ini PKS gak sekalian Mengajak Pak Anies aja Jadi kader sih Pak Sebenarnya saya juga Mau nanya itu Nah kan Yang orang takut Itu itu Ini PKS-PKS dong Oke PKS-PKS Kemudian terus kami Dapat apa Nah Karena-karnanya Kami berharap Bagaimana dulu PKS mau menarik Kadernya yang bernama Pak Mardani Supaya kemudian Kita bisa mengadikan Maslat yang lebih besar Yaitu menang di Jakarta Masuklah Pak Anies Sekarang kami juga merelakan Kalau memang Pak Anies Dipinang oleh partai yang lain Untuk menjadi kader mereka Atau menjadi Menjadi pimpinan Di partai yang beli mereka Atau Pak Anies sendiri Yang akan kesana Ya kami Kami relakan Atau kami fahamilah Kami fahamilah Kami mengerti Karena Bagi PKS Yang nomor satu adalah Ya Maslahatan bersama Dan Dalam konteks Pemilu Tentu adalah Kemenangan Oke Dan Kalau kemudian Barriernya adalah Ini PKS-PKS Karena Pak Anies Dengan Terima kasih Pak Hidayat Nurwahid Biar biasa Ini Kuliah politik kita Ini satu jaman Persis lah Hampir satu jaman Kita doakan semoga Lancar semuanya Pak Amin Lancar rencana-rencana Tapi kita akan dilancar Kalau aman Aman Kalau nggak aman Ada Bakar sana Bakar sini Nggak lancar dong Nggak lancar Oke Ya Sehat-sehat selalu ya Pak Kita tunggu juga Nanti manuver-manuver Berikutnya Terima kasih Sahabat Kemas.com Semoga Tercerahkan Saya Tata Gurito Saya Vitor Rio Kita tetap ngegas Dan tetap Nampol